30 Trik Minecraft Hack TikTok Yang Mungkin Belum Kalian Ketahui Dan Wajib Kalian Coba Yang Pertama Ini adalah hack mudah yang bisa kalian lakukan jika kalian tidak punya rumah Jika kalian bermain sebagai explorer, kalian mungkin tidak menerangi area dengan torch Yang artinya kalian akan berhadapan dengan banyak creeper Namun jika kalian menjinakkan kucing, itu dapat membantu kalian untuk menjauhkan para creeper Selain itu, kucing juga dapat membantu menjauhkan kalian dari phantom Yang kedua, di mode survival, kalian sudah dipastikan akan membuat rumah Walaupun selera rumah setiap orang berbeda-beda Tapi yang jelas, jangan buat mansion yang luas dulu sebelum masuk ke light game Karena di light game ketika kalian punya enchantment atau elytra Kalian akan lebih cepat membuat mansionnya dibanding jika masih dalam early game Lebih baik kamu bikin rumah kecil atau tidur di desa saja Yang ketiga, jangan terlalu fokus untuk mendapatkan netherite sword Karena dengan menggunakan stone axe saja, kalian dapat menghasilkan damage yang lebih besar Bahkan jika memberikan enchantment sharpness 5 ke stone axe Stone axe akan menghasilkan 12 hit point atau 1 pukulan saja Sedangkan netherite sword hanya 11 hit point atau sama dengan 1 pukulan saja Tapi ngapain juga ya ngasih sharpness 5 ke stone axe Buang-buang enchantments doang Yang keempat, dalam proses memulai dunia baru Kalian sering memilih melakukan mining 11 block cobblestone untuk membuat stone pick axe dan membangun furnace Padahal ada cara hemat dengan menggunakan campfire daripada furnace Walaupun campfire memasak daging lebih lambat, tetapi tidak membuat call kalian habis Jika kalian tidak memerlukan campfire lagi dan ingin menghancurkannya, kalian akan mendapatkan karch call Yang kelima, sand adalah resource yang sangat berguna Tapi akan menjadi hal yang membosankan jika harus menggali banyak sand Jadi untuk menghemat waktu kalian, aku punya sebuah trik Jika kalian menaruh 1 block TNT, kalian akan mendapatkan 1 stack pasir dengan mudah Yang keenam, daripada membuang waktu untuk menyiapkan furnace dan mendapatkan bahan bakar untuk memasak makanan kalian Mending kalian membawa sword dengan flint and steel saja Atau sword dengan fire aspect Kalian akan mendapatkan hasil daging yang sama dengan furnace Yang ketujuh, jika kalian membutuhkan pasir di awal permainan Sebaiknya jangan menggunakan shuffle untuk menghancurkan pasir Tetapi lebih baik menggunakan TNT Pasir memiliki ketahanan ledakan yang rendah Sehingga hanya dengan 1 ledakan saja, kalian bisa mendapatkan banyak pasir Selain itu, bahan utama TNT adalah pasir Sehingga kalian bisa mendapatkan modal kembali Ya, seperti investasi gitu lah ya Dan kalau kalian kesulitan mencari gunpowder, kalian bisa mencarinya di beberapa struktur yang ada di Minecraft Karena struktur-struktur tersebut sering menyediakan block TNT Yang kedelapan, karena kalian sering sekali membuang tools kayu setelah mendapatkan set tools yang lebih bagus Sebenarnya kalian bisa gunakan tools kayu itu sebagai bahan bakar untuk furnace kalian Dan hal bagusnya lagi, mau berapapun durability tools kalian yang tersisa Masa pakai bahan bakarnya akan tetap sama Yang ke sembilan, potion adalah sesuatu yang kurang dihargai di Minecraft Survival Dan cara termudahnya adalah dengan menaruh sebuah hopper di atas Brewing Stand Kalian akan membariskan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat potionnya secara otomatis Yang ke sepuluh, banyak dari kalian mungkin mengabaikan keberadaan Quartz Ore di Nether Kecuali jika kalian membutuhkannya untuk membuat komparator atau Dialect Detector Namun sebenarnya, Quartz Ore adalah block yang bagus untuk di mining Karena Quartz Ore memberikan banyak XP ketika di mining Dalam waktu sekitar 20-30 menit, kalian bisa meningkatkan level dari 0 menjadi 30 hanya dengan menambang Quartz Ore Yang ke sebelas, pintu juga bisa digunakan untuk membantu kalian menemukan diamond Dengan cara kerja generate cave yang baru, kalian cukup menemukan cave dalam air yang berada di area deepslate Karena diamond akan muncul lebih banyak jika di sekelilingnya ada sebuah non-air block Sebuah block yang gak punya kantung udara Dan air termasuk ke dalam non-air block Yang ke dua belas, kalau kalian belum punya iron untuk membuat shield Maka kalian cukup gunakan 5 plank untuk kegunaan yang lain Contohnya dengan membuat bot, kalian bisa menyelamatkan diri kalian dari serangan yang cukup fatal Seperti misalnya kalian sedang dikejar zombie ataupun enderman Dengan menaruh bot di depan kalian, mob tersebut akan terjebak di situ selamanya Sangat berguna kan? Atau kalian juga bisa menggunakan bot untuk menghindari kalian dari fall damage Yang ke tiga belas, snowball juga menghasilkan damage yang cukup kuat Dan saat membawanya cukup banyak, kalian akan bisa menyapu rata blast di nether fortress dengan cukup cepat Dan akan mendapatkan blast rod yang bisa kalian gunakan untuk menamatkan game minecraft Yang ke empat belas, jangan pernah membuat mushroom stew saja Karena dengan menambahkan bunga yang tepat pada resep mushroom stew Kalian akan mendapatkan jenis suspicious stew yang bisa menghasilkan manfaat luar biasa Yang ke lima belas, daripada membuat bow baru setiap butuh dispenser Kalian bisa membuat dispenser dengan bow yang durabilitynya udah rendah banget Dengan begitu, kalian akan menghemat bahan-bahan dan bisa mendaur ulang bow yang didrop oleh skeleton Yang ke enam belas, kita bisa loh mengaitkan kail fishing rod ke gas dan menariknya ke jangkauan kita Karena gas itu tidak akan bertahan dalam banyak pukulan Dan saat kalian pukul dengan sword ataupun axe, gas akan mati hanya dengan 1-2 pukulan Yang ke tujuh belas, lili pad adalah blok yang sering dilupakan Sekalinya diingat, blok ini malah jadi blok yang cukup menjengkelkan saat mencoba untuk mengeksplorasi suam bayom menggunakan bot Tapi nyatanya, jika kalian mengambil beberapa lili pad dan menyimpannya di inventory kalian Maka kalian bisa menyeberangi perairan dengan cara berlari dan melompat sambil meletakkan lili pad di sepanjang pijakan kalian Yang ke delapan belas, jangan menghamburkan iron untuk membuat iron sears Karena hanya dengan menggunakan 2 kabel stone untuk membuat stone hu, kalian bisa menghancurkan daun lebih cepat Dan juga bisa membantu kalian untuk menghancurkan hay build jauh lebih cepat Apalagi hu akan sangat dibutuhkan kalau kalian ingin membuat farm Yang ke sembilan belas, farm seperti ini mungkin terlihat rapih dan bagus Tapi ini adalah cara yang salah Karena cara kerja di dalam code game minecraft saat menanam dalam pola berbaris seperti ini Kalian akan menyadarinya karena para villager juga menanam dengan cara seperti itu Yang ke dua puluh, sesaat setelah kalian sudah mendapatkan ore dan harus disemel Seharusnya kalian jangan menghabiskan waktu kalian untuk menaruhnya ke dalam furnace yang berbeda Dengan bantuan dari chest bot, kalian bisa memposisikannya pada hopper 3x3 Dan barang kalian yang ada di chest bot akan tersalurkan ke dalam furnace Dengan menggunakan alat ini, kalian bisa smelting 9 kali lebih cepat daripada dengan cara biasa Tapi kalau furnessnya diganti menjadi blast furnace, kecepatan smeltingnya akan meningkat menjadi 18 kali lebih cepat Yang ke dua puluh satu, rail tidaklah mudah dibuat Jadi daripada menghabiskan semua iron inget hanya untuk membuat rail, lebih baik kumpulkan rail yang ada di mineshaft Dengan cara itu, kalian bisa menghemat iron inget untuk sesuatu yang lebih berguna Yang ke dua puluh dua, daripada menggunakan chest, kalian sebaiknya menggunakan barrel Karena bahan untuk membuat satu barrel lebih murah daripada membuat satu chest Dan barrel juga cocok untuk digunakan di rumah yang kecil Karena saat kalian menaruh solid block di atas barrel, kalian akan tetap bisa membukanya Meskipun ukuran barrel tidak bisa disatukan seperti chest Dan kalau kalian menaruh barrel yang sangat banyak, barrel tidak akan dirender sebagai entity Jadi barrel tidak akan menyebabkan lag Yang ke dua puluh tiga, moss adalah sebuah block yang sangat berguna Sesaat setelah kita mendapatkan moss dari struktur seperti chest di shipwreck, moss bisa memberikan kalian 10 item unik baru Yang ke dua puluh empat, jika kalian tidak punya arrow, jangan salah untuk buat arrow Karena meskipun bahan-bahannya terlihat murah, tapi bahan-bahannya susah untuk didapatkan Jadi lebih baik menghemat flint kalian untuk membuat flaging table dan mendapatkan arrow sesuai dengan kebutuhan kalian Karena hanya dengan 5 emerald, kalian bisa mendapatkan 1 stack arrow dari threat villager Yang ke dua puluh lima, jangan sesekali buat iron sword Lebih baik kalian membuat stone axe yang hanya membutuhkan bahan 3 stone dan beberapa stick Dan faktanya stone axe akan memberikan kegunaan yang lebih baik daripada iron sword Dan kalau kalian bisa melakukan critical hit menggunakan axe, kalian bisa membunuh banyak mob dengan sangat mudah Tapi ingat, ini hanya di java edition doang ya Kalau di bedrock, axe itu sampah ya guys ya Yang ke dua puluh enam, mungkin kalian tidak tahu, kita bisa membuat pagar yang unik dengan menggunakan trapdoor Dengan membariskan trapdoor dengan arah yang sama, zombie dan creeper yang akan datang pada malam hari akan bisa masuk ke dalam pagar ini Tapi mereka tidak akan bisa keluar dari pagarnya Dan hanya dengan begitu, kita akan bisa melompati pagarnya dengan mudah Dan di saat yang bersamaan, kita bisa mengurung mob-mob di dalam pagar itu Sampai kita membuka pagarnya Yang ke dua puluh tujuh Cara yang paling tidak basa-basi dan paling banyak dilakukan untuk menculik villager adalah dengan memasukkan mereka ke dalam bot Tapi mungkin cara ini bisa dipikirkan kembali Karena jika kalian mempunyai kawanan sapi di sekitar kalian, kalian bisa memanfaatkan kawanan sapi tersebut untuk menculik villager Dengan mengiring kawanan hewan menggunakan makanan mereka, kita bisa mengerumuni villagernya dan mengiring villagernya kemanapun yang kita inginkan Jadi kalian gak usah capek-capek lagi menggunakan bot Yang ke dua puluh lapan Dengan menggunakan sticky piston dan honey block, kita bisa mengatur arus dari air terjun sesuai dengan keinginan kita Dan saat kita hancurkan sticky piston dan honey blocknya, airnya akan tetap di posisi itu Yang ke dua puluh sembilan Seperti yang kalian lihat, jika kita menjejalkan banyak entiti ke dalam lubang satu kali satu Kita akan bisa menciptakan ketapel yang akan bisa melontarkan diri kita lebih jauh daripada TNT apapun Cara menggunakannya, kalian cukup memasukkan ke dalam lubangnya Gunakan elitra kalian, lalu arahkan diri kalian ke arah yang kalian ingin tempuh Yang ke tiga puluh Dengan cara menumpang tindi stair, itu akan menciptakan ilusi seperti blok normal tapi dengan peletakan yang tidak segaris Dan meskipun sesederhana itu cara menggunakannya, metode ini bisa sangat menambahkan detail yang menarik pada build rumah kalian Oke guys, jadi itulah dia 30 tips Minecraft hack TikTok yang luar biasa mantap dan wajib kalian coba Kalau kalian suka dengan tipe-tipe video kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya Dan juga share sebanyak-banyaknya sampai 1 juta like, 1 juta komen, 1 juta share guys Oke, jadi udah itu aja dan thank you, bye-bye Like-nya guys Like-nya guys